Karpet merah Pak Wali Sekarang ada wali kota terpilih, harus ini disambut. Kalau soal tim transisi dan sebagainya harusnya komunikasi tidak ada masalah. Karena yang akan melanjutkan kepemimpinan ini adalah Pak Wali Kota, Rambang Komato dan Kumpan. Kita mau situasi berpemerintah itu bisa kondisi sejuk tanpa ada intrik-intrik dan sebagainya. Tugas Wali Kota ketika diangkat oleh mendaki, adalah bagaimana menyesuskan penyelenggaraan pilkana di Kota. Itu poin satu tugas. Seharusnya Wali Kota ini, apa yang dia lakukan adalah bagaimana dalam tentu ini, upaya-upaya agar perkenceng ini berjalan mulus. Tambah ada upaya-upaya, tanda petik, menfambat dan sebagainya. Karena tugasnya adalah mensukseskan penyelenggaraan, bisa dibayangkan, bisa dicek. Wali Kota tidak berdatang masuk penyelenggaraan, hari ini juga tidak datang. Begitu kan? Harusnya berakhir, kan ini tugas utamanya menyelenggaraan. Dan sekarang sudah ada pemimpin terpilih. Ini harusnya diperkontaskan ini Pak Wali Kota, harus diperkontaskan datang. Bukan perusahaan penyelenggaraan, harusnya mensukseskan sebuah tahapan, termasuk tahapan utung yang ada di depan. Tapi mungkin ada kesibukan lain, silakan saja. Tapi kita berharap bahwa suasana berkormita ini bisa sejujurnya. Jangan ada kemudian intik-intik. Dan kalau saya, apalagi pesannya Pak Gubernur kan, rekonsiliasi. Ucapan Gubernur ini harus ditaksirkan PG, bahwa kalau rekonsiliasi, maka Pak Wali harus berinisiasi. Menyanggur Pak Nari dan depan masyarakat sebagai pemimpin baru. Kota Makasya. Keori-nya begitu, jangan Gubernur rekonsiliasi. Pak PG, langkah-langkahnya di Makasya berbanding terbalik. Dengan ucapanan, sanggung. Hai. Terima kasih.